Gimana kabar kalian semua semoga back-back saja amin Oke pada kesempatan kali ini saya akan bagikan tutorial atau tips kepada kalian semua Yaitu bagaimana sih cara mengatasi ya space ini mungkin termasuk konten sensitif di TV ya Nah jadinya sebelum kita masuk ke tutorial atau tips ya Jangan lupa kalian klik subscribe ya untuk mendukung channel ini Like jika kalian suka dengan videonya Dan share, share kepada teman-teman kalian semua Agar teman-teman kalian semua juga mengetahui apa yang kalian tahu karena berbagi itu indah Dan jangan lupa kalian follow instagram saya di pojok kiri atas agar kalian mendapatkan update terbaru dari saya Oke tanpa basa-basi langsung saja kita masuk ke tutorialnya Nah jadinya disini cara mengatasi space ini mungkin termasuk konten sensitif Disini kalian tinggal klik saja change setting ini seperti ini Kemudian nanti kalian itu akan diarahkan ke sini ya Diarahkan ke tampilan TV tapi ini seperti browser ya seperti ini Nanti kalian itu login terlebih dahulu disini ya Nah nanti setelah kalian login ya disini kalian login sesuaikan dengan akun TV yang tadi kalian sudah masuk tersebut ya Di aplikasinya ya Nah disini kalian login lagi kemudian kalian klik garis 3 di pojok kiri atas Kemudian nanti kalian itu tinggal gulir ke bawah Disini ada pengaturan atau setelan ya kita klik saja pengaturan atau setelan Nah kemudian disini kalian itu bisa lihat disini ada konten sensitif Disini non aktifkan pemfilterannya kita klik saja ini seperti ini Nah disini update suksesful ya Nah jadinya disini nanti ini sebenarnya yang harus kita setting ya terkait dengan konten sensitif ini ya Kalian itu nanti tinggal non aktif pemfilteran seperti ini Jadinya jika kalian itu mengalami masalah seperti ini ya Space ini mungkin termasuk konten sensitif Kalian itu tinggal setting seperti tadi Dan kalian itu nanti sudah bisa untuk melakukan pencarian Dan tidak mengalami masalah konten sensitif seperti tadi di TV Oke semoga bermanfaat See you next time and bye